Intro Alhamdulillah, Bapak-Ibu sekalian, yang saya hormati, ada direksi AFC yang hadir, kawan-kawan dari asosiasi, kawan-kawan dari stakeholder, kawan-kawan, ada Pak Sesti, kawan-kawan dari Pembuan Laut, para Kepala UBIT yang hadir, Alhamdulillah pada hari ini, pagi ini, kita bisa mengikuti acara OP Award yang dilakukan oleh kantor, otoritas, utama Kandung Riau. Tentu kami semua selalu berdoa, semoga para korban kecelakaan, sawat CDA RSI 182, Insya Allah ditempatkan di tempat yang mulia, di isi Allah SWT. Dan kita semua ayo selalu jaga kesehatan, jaga imunitas, supaya kita semua sehat selalu, karena apapun, kalau kita sehat, kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan, kalau sudah sakit, kita harus beristirahat, apalagi kena COVID-19, harus isolasi, dan yang lain-lain. Maksudnya kita jaga kesehatan ya, jaga jarak, pakai masker, jaga imunitas selalu. Bapak-Ibu sekalian, kawan-kawan semua, pagi sudah disampaikan oleh Pak Mugen, Kepala Puteritas Pelabuhan Utama Kandung Riau, bahwa acara ini dimaksimakan dalam memberikan penghargaan kepada para stakeholder, perusahaan-perusahaan yang berkontribusi terhadap NDP terbesar, kemudian BUP yang zero accident, kemudian BUP yang paling responsif, paling cepat, melakukan digitalisasi, juga masalah Greenport, kemudian tadi ada beberapa perusahaan Bungkarmuat, dan yang lain. Saya kira terima kasih kepada kawan-kawan di Kantor Rota Pelabuhan Tanjung Krio, dan kawan-kawan, sehingga ini menjadi pemicu kita semua. Ayo, dalam situasi pandemi ini, di lingkungan pelabuhan tetap diciptakan suasana yang kondusif, saya kira terima kasih kepada kawan-kawan di Kantor Rota Pelabuhan Tanjung Krio, dan kawan-kawan, sehingga ini menjadi pemicu kita semua. Ayo, dalam situasi pandemi ini, di lingkungan pelabuhan tetap diciptakan suasana yang kondusif, yang solutif, sehingga aktif kita di pelabuhan bisa berjalan dengan efisien dan efektif, cepat. Kawan-kawan semua, saya tidak tahu sekarang kondisi payarat internasional, biaya kargo internasional sedang tidak normal, jadi unbalance di mana-mana, ayo kita semua, para stakeholder di pelabuhan, mendukung supaya, supaya aktivitas ekspor-import bisa berjalan dengan lebih cepat, lebih efisien, ya, terutama aktivitas ekspor, ya, sehingga para produsen dalam negeri, termasuk MKM, bisa melakukan kegiatan ekspor-import dengan cepat, dengan efisien, tentu yang ada di skop kita, ya, ini kita harus bersama-sama bau-bau supaya seluruh kegiatan di pelabuhan bisa berjalan dengan efisien dan efektif, ya, sehingga kegiatan ekspor-import dan kegiatan yang lain bisa berjalan lebih cepat. Saya sangat berharap bahwa karena Tanjung Geru ini adalah pelabuhan yang terbesar di Indonesia, cermin dari Indonesia, tadi target-target untuk menjadi winport dan smartport, ayo bersama-sama seluruh stakeholder bau-membau bergotong-royong supaya segera terjadi, ya, jadi saya minta kawan-kawan semua, Pak Mugen ada situ, Pak K. Dabandar, Pak Wisnu, kawan-kawan direksi Bindu, ayo yuk supaya seluruh stakeholder menciptakan suasana yang kondusif, berpikir ke depan bahwa memang Tanjung Geru adalah cermin dari pelabuhan di Indonesia. Ya, saya minta proses-proses di sana semua nanti digital semua, kemudian proses menuju greenport dan nanti menuju smartport bisa betul-betul berjalan dengan baik. Saya dijen hubungan laut yang sampingnya di lokasi Bapak Kepala Sabandar Tanjung Geru, Bapak Direktur Operasi PT. PC dan Bapak Direktur Teknik PT. PC serta Bapak Kedusnaf Pas 1 Tanjung Geru yang hadir di ruangan ini dan tentunya seluruh hadirin baik yang hadir secara offline berada di ruangan ini dan secara online terima kasih sudah berkenan untuk mengikuti acara ini. Tentunya marilah untuk senang biasa kita panjangkan puji syukur Gadirat Allah SWT kata terahmat dan karunianya kita semua dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini untuk hadirin pada acara Opel Watch 2020 kantor otoritas pelabuhan utama akan jumpa di kota Haris Convention kelapa gadir pada tanggal 14 Januari tahun 2021 kami pada kesempatan ini atas nama kantor otoritas pelabuhan utama Tanjung Geru mengucapkan buka cita sedar mendalamnya atas musibah jadulnya pesawat Sriwijaya R SC 182 semoga amat ibadah dari para penumpang korban dan kru dapat diterima insya Allah SWT begitu juga kegiatan search and rescue kegiatan evakuasi yang saat ini sedang berjalan mudah-mudahan diberikan pelancaran selamat menikmati 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 Dan hasil dari penerian didapatkan tiga nominasi dengan jasa labu terbesar, yaitu 1. PT. Kontainer, dengan aktivitas Dan kedua, PT. Samudelan Agensi Indonesia Dan ketiga, PT. Pelayaran Bintang Putih Dan siapa nominasinya ya? Kita buka dan lupa Penghargaan untuk kontributar PNPP jasa labu terbesar diberikan kepada PT. Pelayaran Bintang Putih Inilah mereka yang kembali ke acara Pada izin, mohon izin ya Pak ya, tetap ikut Baik Walaupun dengan masker, walaupun berjara Yang pasti kita semua adalah satu kesatuan NKRI Percinta Indonesia Tahan Satu, dua, hashtag 2021 Tahan Sekarang ya Pak, boleh jempolnya, boleh tepakan tangannya, Pak Ju juga boleh Silahkan Bapak-Bapak semua Itu menjamin klasterian lingkungan di pelabuhan Oleh karena itu OP merasa perlu memberikan suatu apresiasi Kepada DUP Atau terminal Yang terhadap lingkungan Untuk itu, OP telah melakukan evaluasi Dengan kriteria Administrasi Dan pelabuhan lingkungan terbaik Serta sarana pengelolaan lingkungan terbaik Administrasi dan pelabuhan lingkungan terbaik Dititik beratkan terhadap proper yang didapat Sementara sarana pengelolaan lingkungan terbaik Dititik beratkan dari IPAL dan RS yang dimiliki Yang masuk nominasi Administrasi dan pelabuhan terbaik Adalah Siapa ya Nominasinya adalah 1. PT. Indofo Sukas Makbun Prokosani 4 News Yang kemudian PT. Jakarta Peng Terminal Dan ketiga PT. Pertamina Pesero POKS Tanjung Prius Dan Kategori BUP atau Terminal Operator Dengan administrasi dan pelabuhan lingkungan terbaik Adalah Siapa Pak Darit 1 2 3 PT. Pertamina POKS Tanjung Prius PT. Pertamina Pesero Pesero Dan Kategori Dan Dan Kategori Kategori Dan Kategori Robert Wu 2020 Yang masuk nominasi Saran yang kemudian Menjukan terbaik Adalah 1 Kategori 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 2 PT. Jakarta Kategori Terminal Di AISG Dan Kategori PT. Indofo Sukas Makbo Bukasari Pohomil Dan Penghargaan untuk BUP atau Terminal Operator Dengan sarana pengelolaan lingkungan terbaik Diberikan kepada PT Jakarta Internasional Ketaner Terminal Selamat kepada PT Jakarta Internasional Ketaner Terminal Untuk kategori yang pertama yang akan kami bacakan Yaitu yang pertama, kategori BUP atau Terminal Operator Dengan ide inovasi original dalam mendukung Greenport Pelabuhan Tanjung Krip Adalah kategori khusus bagi BUP atau Terminal Yang telah melakukan ide inovasi ramah lingkungan dan belum banyak dilakukan Ide inovasi tersebut adalah memanfaatkan air hujan untuk diolah menjadi air besi Yang lahir dari pemikiran perusahaan Sebelum dibangun dilakukan studi Sampai dengan instalasi dan kemanfaatannya Ide inovasi ini dinamakan panen air hujan Dan setelah tim penilaian melakukan kunjungan dan penilaian Masalah yang memperoleh penghargaan dengan kategori BUP atau Terminal Dengan ide inovasi original adalah PT Jakarta Tenk Terminal PT Jakarta Tenk Terminal Kami persilakan untuk Mekata Selangor atau Mewakil PT Jakarta Tenk Terminal PT Jakarta Tenk Terminal Kami persilakan dan penerima penghargaan Penghargaan untuk BUP Terminal Operator terbaik dalam mendukung Greenport di Pelabuhan Tanjung Priuk Diberikan kepada 1, 2, 3 PT Indovos Sukses Mahmur PBK Divisi Bogasari Jakarta PT Indovos Sukses Mahmur PBK Divisi Bogasari Jakarta Kami persilakan untuk Mekata Selangor Tantang Terminal Untuk menerima penghargaan OPUO 2020 Kami persilakan untuk Mekata Selangor Kepala Autoritas Kelabuhan Tanjung Priuk Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini Puji syukur senantiasa kami penyakitkan Dekalos Wanu Watala Atas anugerah ini Ini tidak terlepas dari tim kami Dari PT JAS Dan saya yakin dibalik ini adalah Cara Kapal Autoritas Kelabuhan Tanjung Priuk Dalam rangka Mengendalikan dan melakukan pengawasan Terhadap stakeholder yang ada di Pelabuhan Tanjung Priuk Harapan kami yang sudah Baik ini Akan terus menjadi lebih baik Dan mudah-mudahan Pelabuhan Tanjung Priuk menjadi Pelabuhan yang go green Seperti yang dicanangkan oleh Kepala KSW Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Pihak Autoritas Kelabuhan Yang saya hormati Bapak-Bapak yang hadir Ibu-ibu Di tempat ini Yang saya hormati Ketua kami yaitu Ketua Koperasi TKBM itu Bapak Haji Ibu-ibu Dan tempat saya bekerja Yang saya hormati Dari BBMG CT Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selihat tegaskan pantasan ini ya Sangat Selatan produktif dan juga Saya performa sebetulnya Kita akan terlalu silahkan Kominasi kedua KSO Terminal Petit Emas Koja Kemudian nominasi yang ketiga BTE IPC Terminal Petit Emas Siapa yang bisa kita berikan Kategori kontributor PNPB Konsesi terbesar siapa ya Pak ya Ayo siapa ini kira-kira Bisa dirabah ya Baik kita bacakan Satu, dua, tiga PT Jakarta Internasional Kontainer Terminal Atau GICD Kepada PT Jakarta Internasional Ketengen Terminal Selamat pagi Pada Bapak Ibu Dan juga Yang online Bagi yang Online melalui Youtube Tanpa kami menyapa Dan Jangan lupa Untuk Like Subscribe Dan Tunyikan Pesan dari Sponsor Ya Ijinkan untuk membacakan BUP Atau Terminal Operator Terinovatif Dalam mendukung Program digitalisasi Layanan Kepelabuhanan Penilaian dilakukan Dengan melakukan Tunjungan dan peninjauan Kepada badan usaha Kepelabuhan Dan Terminal Operator Dengan memperhatikan Beberapa kriteria Antara lain Jumlah pelayanan digital Yang terintegrasi Dengan sistem Pemerintah Jumlah pelayanan Digital Jasa Kepelabuhanan Yang telah dilakukan Kemudian Kondisi Peralatan pendukung Teknologi informasi Serta dukungan Sumber daya manusia Serta Kemudahan Penggunaan Layanan digital Yang disediakan Dan Inumsinya Adalah PT Kepelabuhan Tanjung Riu Dan PT Kepelabuhan Kepelabuhan Tanjung Riu Dan untuk Penerima Penghargaan Untuk Kategori ini Langsung dibacakan Atau Bagaimana Langsung dibacakan Kita tunggu 100 detik Kata AC tadi Jiuasa saja Pak Jiuasa boleh Bapak Ibu Jiuasa Jiuasa Semoga Bapak Ibu Penerima penghargaan BUP Terminal Operator Terino Terinovatif Dalam mendukung Program Digitalisasi Layanan Kepelabuhanan Diberikan Kepada PT Pelindung 2 Cabang Tanjung Riu PT Pelindung 2 Cabang Tanjung Riu Kami Tersilakan Untuk Menerima Penghargaan Untuk Kategori Kontributor PNBP Terbaik Penilaian Dilakukan Dengan Menggunakan Beberapa Aspek Yaitu Aspek Kedisipilinan Proaktif Dalam Pembayaran Penyampaian Data Dukung Dan Laporan Yang Lekap Akurat Dan Tepat Waktu Serta Kooperatif Komunikatif Dengan Petugas PNBP Maupun Operasional Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priuk Dan Nominasinya Adalah Silahkan Nominasi Nominasi Yang pertama PT Dasar Anggara Samuda Nominasi Nominasi Kedua PT Prima Bunyata Nusa Serta Nominasi Ketiga PT Pelendo 2 Cabang Tanjung Priuk Iya Siapa ya Kira-kira Siapa Bapak Ibu Jas Tepuk tangannya Tepuk tangannya Enggak ada Kalau Jas Baik Kita Bacakan Penghargaan Untuk Kontributor PNB Terbaik Diberikan Kepada PT Perindu 2 Dabang Tanjung B為 Bum B為 B Catal